Intro Assalamualaikum Wr. Wb Siapa yang tidak ingin di tahun 2019 ini Jadi orang yang banyak duit Jadi kita harus putar ya Putar otak kita Putar pikiran kita Buat sesuatu yang menguntungkan Dengan bermodalkan 5.000 rupiah Ini bisa mendapatkan untung sekitar Jadi 60.000 rupiah ya Jadi modal 5.000 jadi 60.000 rupiah Untungnya 50 rupiah Bisa kalian bayangkan ya Modal 5.000 jadi 60.000 rupiah Kalau misalkan modal 50.000 itu bisa jadi sekitar 600.000 rupiah Wah pokoknya untungnya mantep sekali ya Oke Jadi untuk ide bisnis ini Mohon simak baik-baik ya Ini tidak perlu menggunakan bahan-bahan apapun ya Cukup bahannya kita beli saja Instant tinggal digoreng Kasih bumbu sedikit Wah pokoknya mantep Oke kita simak saja langsung Bagaimana cara pembuatannya Ini ide bisnis tergokil di tahun 2019 Modal akal saja ya Jadi gak usah ribet-ribet Ini kita manfaatkan kulit pangsit sebagai bahan utamanya Sekarang kita buka ya Satu pak kulit pangsit Lumayan banyak isinya tuh ya Ini kira-kira lebih dari 50 lembar isinya ya Oke caranya gampang nih Kemarin kita potong kotak-kotak ya bentuknya Biar pembeli tidak bosan Sekarang kita potong panjang Kira-kira Lebarnya 5 mili ya 5 mili atau setengah senti ini Kita potong seperti ini Ini pakai pengaris biar rata ya Pemotongannya tuh Oke jadi seperti ini tuh lihat Tipis-tipis ya Kita lanjut potong Ini sudah beres Modal 5 ribu rupiah Jadi Langsung saja kita goreng ya Ini bakal jadi satu baskom nih Modal sekecil-kecilnya Untung sebesar-besarnya Sekarang kita goreng gunakan minyak banyak ya Dengan api sedang Ini kita goreng Saya comot saja Lihat Saya comot kita goreng ya Gokil banget dah Lihat Jadi banyak ya Tuh gimana gak undung ya Otomatik cepat kaya nih Kalau bisa seperti ini Siap hari ya Namanya ini stick pangsit Lihat tuh Wah mantep pokoknya Ini sama ya Dengan sistik-sistik biasa ya Cuma hanya ini Belum ada rasanya ya Nanti kita rasa-rasanya Kita buat ya Buat sendiri Bisa tunggu waktu lama Ini kita langsung matang Tuh lihat tuh Bisa comot tuh Bisa 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 piring tuh Lihat Mantep banget Oke Nih kita goreng lagi ya Banyak-banyak tuh Bisa comot saja Lihat Tuh Dijamin nih Cepat kaya Kalau laris ya Kalau ada sekecil-kecilnya Untung sebesar-besarnya Lihat Pokoknya asal bisa memilih Memilih kulit pangsitnya Yang bagus ya Insyaallah lah Pelanggan tuh Gak bakal kemana ya Dengan apa yang Saya buat Lihat Bokil banget nih Waduh Kita kalau bikin Cheese stick tuh Lama sih Untuk proses Punggitunya Belum bikin adonan dulu Belum ini Belum gitu Wah Lama banget tuh Lihat Beli saja kulit pangsit Potong iris kecil-kecil Lihat Beres Oke Kita lanjut Penggorengan yang ketiga nih Kita comot saja Comot saja Tuh Mantap Pokoknya Selagi mengikuti Harga pasaran Tidak apa-apa ya Kita memilih Untung besar Tergantung Keahlian kita Kelihian kita Tuh Lihat Meskipun bermodalkan sedikit Bisa mendapatkan hasil Yang sangat besar sekali ya Mantap Tidak ada apa jejit Yang ini nih Unggorengnya juga tidak lama Sebentar banget Dan Langsung matang Tidak boros minyak ya Ini saya jamin Tidak boros minyak Karena bahannya saja Sudah kering ini Yang boros minyak itu Bahannya basah Itu boros minyak Oke ini Sudah matang Lihat Jadi saniru Modal 5 ribu Ini cuy Lihat Jadi 5 ribu Masih ada nih ya 5 ribu Silahkan dibuktikan Di rumah ya Gimana Gimana Gak mau cepat Kaya ya Lihat 5 ribu Jadi satu nyiru Lihat Mantep banget Pokoknya Sok Silahkan dibuktikan Di rumah Sekarang kita kemas ya Ini kemas Menggunakan plastik Ini ada plastik es ya Plastik ukuran Ini ukuran berapa ya Kira-kira ini ukuran 2 cm x 20 mungkin ya Pokoknya ini plastik es mambo ya Tuh lihat Nih sekarang Kita kemas nih Kita jual harga 500an saja nih Biar cepat Laris ya Hari ini masih ada nih Jajanan 500an Banyak lah Lihat Kita masukin saja ya Nanti sudah dimasukin Kita kasih bumbu Kita jual 500an nih Padetin saja ya Sesep-sesepkan ya 500an nih Gak bakar rugi Ini yang beli juga Gak bakar rugi ya Kita jual Gak bakar rugi Jadi sama-sama Menguntungkan ya Lihat Seperti ini Ini ada bumbu tabur ya Ini bumbu balado Dan ini bumbu keju Untuk yang original Kita pakai roiko saja Oke Sekarang kita pakai bumbu ya Aduh Guntingnya mana Dilingit Waduh cari gunting dulu Guntingnya hilang Di bawah jurik nih Pinjam ke tetangga nih Gunting keras nih Aduh Keras Gak apa-apa lah Kita bolongin sedikit ya Sebesar kira-kira Sebesar Ini saja Sebetal Cheese stick ini ya Ini namanya Cheese stick kulit pangsit Ini Jadi jajanan Tahun 2019 Kita kasih bumbu ya Lihat Nah Seperti ini Trot-trot-trot Sedikit saja Oke Sudah bisa kita jual Nanti ini ya Kita Kita bakar pakai lilin Oke Kita lanjut Kita masukkan Oh iya Ini sebelumnya Saya akan Porsi besar ya Porsi besar Menggunakan plastik Staining pot 12x20 Ini biar tampilannya Lebih menarik ya Pakai plastik Seperti ini nih Jadi tidak hanya Di-catcher Harga 500an ya Kita jual Harga 3000an nih 3000an atau 5000 lah Gak apa-apa Poin sesuaikan saja Harga dengan Moda dan daerahnya ya Jadi kan masing-masing Daerah itu Biar beda-beda Sekarang kita packing Pakai plastik Standing pot Mantap nih Ini agak rapuh ya Teksturnya ya Karena ini tipis banget Kulit pangsit ini Disarankan untuk memilih Kulit pangsit yang bagus ya Jangan yang sudah basi ya Mentahnya Jadi jangan sampai kita Kehilangan pelanggan Saat pelanggan Mencicipi produk Apa yang kita bikin Sudah penuh ya Sampai padat Pokoknya lihat Tuh Aduh Rotong nih Terlalu padat Oke kita kasih bumbu Apa ya Mau keju Mau balado Terserah ya Sama aja Tinggal diaurin Saya ditaburin Tuh Seperti ini tuh Lihat Cerut-cerut-cerut Ini pengerjaannya cepat Untungnya besar Mau rasa kecil-kecilnya Untung sebesar-besarnya Nih kita jual Tiga ribu Sampai lima ribu Sebanyak ini ya Coba lihat Ini lima ratusan Ini tiga ribu Sampai lima ribu Ini pokoknya lima ratusan ya Pasti kecil Oke kita lanjut Nih tinggal satu lagi Wah Etian nih Jadi banyak banget Pokoknya Ini kasih yang Ini ya Yang rasa Balado Mantap Dijamin Otomatis Kayak Oke sekarang kita hitung ya Ini ada sisanya nih Buat Nicipin aja ya Nanti lah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Wah Kalau kita jual lima ribuan Ini udah empat puluh ribu ya Ini empat puluh ribu Dan ini yang lima ratusan Ada berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Tiga Dua puluh Dua puluh Berarti Sepuluh ribu ya Sepuluh ribu Sama empat puluh ribu Jadi Sampai puluh ribu Modal Lima Rupiah Lima Rupiah Kita potong Plastik Potong Ini ya Sedikit Pokoknya Nggak usah dihitung Untungnya Sangat besar Sekali Sudah Nggak usah dihitung Nih Modal Lima Ribu Jadi Sampai puluh Ribu Ini Untungnya Sudah terlalu Banyak Untungnya Sudah Sekitar Lima Puluh Jadi Untuk Gas Minyak Dan plastik Sudah Sudah Dihitung Lagi Ini Untungnya Sudah Over Ini Yang Jual Lima Ratusan Sebanyak Ini Lihat Lima Ratus Rupiah Dijamin Laris Manis Bakal Disebut Anak Anak Kecil Oke Ini Saya Akan Cobain Ya Dijamin Enak Pokoknya Tes Tes Kita Tes Dulu Mantap Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Di Bisnis Dari Saya Dan Masih Banyak Lagi Di Bisnis Yang Lain Seperti Biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai